Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ini Sebelum kita lanjutkan, pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir yang sudah disediakan Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam menyampaikan niat Melakukan sesuatu And hello, this is Kumala, your English language teacher Find me more in this YouTube channel Jangan lupa di like, share, dan subscribe So, hari ini kita akan belajar tentang expressing intention Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih intention itu So, intention is something that you want and plan to do Jadi, intention itu adalah, atau niat itu adalah sesuatu yang ingin kita lakukan Atau sesuatu yang kita rencanakan untuk kita lakukan Jadi, ini konteksnya adalah tentang future ya Atau masa depan An expressing intention itu sendiri, atau ungkapan niat itu sendiri adalah To state plans or something intended to do in future Jadi, kata kuncinya itu adalah future Masa depan Jadi, belum dilakukan, baru diniatkan Sesuatu yang diniatkan itu adalah sesuatu yang belum dilakukan Dan belum tentu dilakukan Jadi, baru direncanakan Seperti itu ya Itu istilah Atau penjelasan sederhananya Kita lanjut Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari intention atau niat itu sendiri Yang pertama adalah to show our aim Untuk menunjukkan tujuan kita Kemudian, to show our plan Untuk menunjukkan rencana kita Kemudian yang ketiga, to show something intended to do in future Untuk menunjukkan sesuatu yang ingin kita lakukan di masa depan Kemudian, ada language featuresnya Atau ciri kebahasaannya Jadi, ciri-ciri dari ungkapan niat itu Bisa menggunakan will atau shall Kemudian ada would like to Ada juga be going to Atau simple future Dan would rather Ya, sebenarnya masih ada banyak lagi Tapi yang perlu kalian ketahui Ya, hanya empat ini saja dulu ya Next Ini example-nya Jadi, disitu ada ibu-ibu dan bapak-bapak ya Si bapak-bapak berkata Honey, what's for dinner? Sayang, hari ini kita makan malam apa? Kemudian, si ibunya menjawab I'll make pasta and some cakes for dessert Jadi, kata si ibunya Saya akan membuat pasta dan beberapa kue untuk hidangan penutup Nah, jadi disini ya Bisa kita ketahui Kalau si ibu ini belum Membuat pasta Ataupun membuat kue Tapi dia baru akan membuatnya Untuk makan malam Jadi, belum dia lakukan Masih dia rencanakan Seperti itu ya Kita lanjut Di contoh yang kedua Ada Anggaplah itu namanya Rina sama Rani ya Rina berkata Rina yang rambutnya pendek ya So, what your plan after finishing your project? What seharusnya itu ya? Sorry Staying in this country? Jadi, apa rencanamu setelah menyelesaikan proyekmu? Apakah kamu ingin tinggal di negara ini? Kemudian menjawablah si Rani No, I would rather travel the world Of course, after this pandemic is over Tidak Lebih baik Saya Mengelilingi dunia I would rather Itu kayak apa ya Saya lebih memilih Saya lebih memilih Menjelajahi dunia Atau berkeliling dunia Tentu saja setelah pandemi ini Selesai Ya, jadi dia belum keliling dunia Karena masih pandemi Tapi Dia sudah meniatkannya Ya Lihat disitu ciri kebahasaannya ada Would rather Nah, ini tadi kurang S ya S Jadi what Oke Sampai situ paham ya Kita masuk ke contoh yang ketiga Disitu ada Sepasang suami istri Dengan anak mereka Dan keluarga Eh, dan orang lain disitu ya Jadi si cewek yang ada di sebelah kanan ini Berkata Winter is almost Sorry Winter is almost here What's your family plan for holiday? Jadi dia berkata Sebentar lagi musim dingin Apa rencana keluarga mu untuk liburan? Kemudian menjawablah si bapak ini ya Hai Anna Oh ternyata namanya Anna Hai Anna Our family is going to Sweden To visit our parents Keluarga kami Hai Anna Keluarga kami akan ke Swiss Eh Sweden Sorry Sweden Untuk mengunjungi orang tua kami Itu ya Jadi dia belum pergi ke Sweden Atau Sweden Untuk mengunjungi orang tuanya Tapi dia sudah berniat Akan pergi ke sana Pada liburan musim dingin Gitu ya Ingat dilihat disitu ciri Language feature-nya Atau ciri kebahasannya Ada is going to Atau be Go In To Nah Kalau tadi kalian perhatikan ya Language feature-nya ada I'll Ada juga is going to Atau be going to Ya Nah itulah yang akan kita bahas Lebih Dalam ya Karena Kedua kata ini ya Will dan be going to itu Sama-sama memiliki arti akan Hanya saja penggunaannya itu berbeda Nah supaya kalian tidak bingung Kapan sih kita pakai will Dan kapan sih kita pakai be going to Kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya Ya Jadi Untuk materi di pertemuan ini Ibu akan fokuskan ke perbedaan antara will dan be going to Sebagai bagian dari expressing intention Nanti kalau kalian sudah bisa membedakannya Nanti baru ibu lanjut ke Penggunaan ekspresi yang Lainnya Ya seperti would rather Kemudian ada juga tadi Dan ada juga shall Dan lain sebagainya ya Oke kita langsung ke perbedaannya Yang pertama Yang membuat dia berbeda antara will dan be going to itu adalah Penggunaannya atau the use-nya Penggunaannya Kita masuk ke the use of will dulu Yang pertama Penggunaan will Will itu digunakan To make decisions that are made at the moment of speaking Jadi will digunakan untuk membuat keputusan Ya Spontan Keputusan yang spontan Pada saat kita membicarakan hal tersebut Jadi itu adalah sebuah Keputusan yang spontan Misalnya seperti ini contohnya Ada si A and B Si A berkata The phone is ringing And I'm in the shower Teleponnya sedang berbunyi Dan aku lagi mandi Kemudian si B menjawab Si B menjawab Don't worry I will answer the phone for you Jangan khawatir Aku akan menjawab teleponnya Untukmu Jadi pada saat itu Karena sebuah situasi Karena teleponnya sedang berbunyi Dan si A sedang mandi Akhirnya si B membuat keputusan Pada saat itu juga Atau secara spontan Ingat ya Spontan Secara spontan Untuk mengangkat teleponnya Untuk si A Seperti itu Ya Itu penggunaan yang pertama Untuk membuat keputusan spontan Pada saat membicarakan hal tersebut Ya atau situasi tersebut Kemudian yang kedua Yang ini To state a fact About the future Untuk menyatakan sebuah fakta Tentang masa depan Contohnya gimana sih Bu Maksudnya fakta tentang masa depan Begini My brother will celebrate His 20th birthday next month Kakak laki-lakiku Akan merayakan ulang tahunnya Yang ke 20 bulan depan Ini kan sebuah fakta ya Fakta menurutnya si Menurut saudaranya si aku ini Jadi saudaranya si aku ini Faktanya akan berusia 20 tahun bulan depan Ya Seperti itu Jadi Masih bulan depan Masih ada di Masa depan ya Tapi yang dia ucapkan Yang diucapkan oleh si aku ini Adalah sesuatu yang Sifatnya adalah fakta Begitu ya Kita lanjut ke Penggunaan yang ketiga Ada to make a promise Untuk membuat janji Ya untuk membuat janji Contohnya I will call you later Saya akan menelponmu nanti Itu kan janji ya Belum ditelepon sekarang Tapi akan ditelepon nanti Kemudian yang keempat Ada to make a prediction Based on opinion Jadi untuk membuat prediksi Berdasarkan pendapat Contohnya My parents will be proud If I pass the test Orang tuaku Orang tuaku Ini parents Orang tuaku will be proud Akan bangga Kalau aku lulus test Jadi dia berpendapat Dan Ber Dan menduga ya Atau memprediksi Kalau orang tuanya Pasti akan bangga Kalau dia lulus test Seperti itu ya Kemudian Yang terakhir Ada with the word like Jadi Will ini Digunakan Untuk melengkapi Frase-frase Atau kata-kata Seperti I think I guess I hope Probably And possibly Jadi dia adalah pelengkap Untuk kata-kata seperti I think I guess I hope Probably And possibly Contohnya I think I will Go to their house After lunch Ini cuman tambahan saja ya Bukan itu intinya Jadi intinya itu cuman yang ini 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 Saja yang perlu kalian ketahui Ya ini untuk The use of will Sampai sini paham ya Oke Kita lanjut Kita lanjut ke penggunaan Dari be going to Ya Yang pertama Jadi dia cuman ada dua saja Penggunaan dari be going to ini Lebih singkat dan lebih Padat Daripada si will tadi Ya Jadi penggunaan be going to itu Kalau A future event That has been planned Before the moment of speaking Untuk Menyatakan sebuah Peristiwa Di masa depan Yang sudah direncanakan Sebelum diomongkan Jadi kalau misalnya Contohnya itu seperti ini Kamu punya rencana Mau begini Di masa depan Dan sudah kamu rencanakan Sebelum kamu omongkan Contohnya I'm going to take these kids To mountain this summer Saya akan Membawa Anak-anak Mendaki gunung Pada musim panas Ini Itu ya Jadi saat ini Itu belum musim panas Ya Tapi Si aku sudah merencanakan Sebelum dia membicarakan Ya Membicarakan kepada orang Kalau dia mau membawa Anak-anaknya pergi Mendaki Gunung Seperti itu Ya Kemudian Yang kedua Penggunaan yang kedua To make future prediction Untuk membuat Prediksi masa depan Berdasarkan Based on Facts Or evidence Berdasarkan fakta Atau bukti Contohnya begini She works really hard For the project Dia bekerja sangat keras Untuk proyek ini She is going to be promoted soon Dia akan dipromosikan segera Jadi dia melihat Berdasarkan fakta Dan bukti Kalau si dia ini Si perempuan ini Bekerja sangat keras Untuk proyeknya Dia akan dipromosikan Nanti Seperti itu ya Ini untuk penggunaan Yang kedua Paham? Kita langsung masuk Saja ke Contoh Percakapannya ya Study the following situation Jadi Kita perhatikan dulu Baik-baik Percakapan ini Ada si Cewek yang Rambut pendek Dan cewek yang berhijab Si rambut pendek Berkata Let's have a party We'll invite All our friends Oh iya Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya Kalau kalian menemukan Ada kata yang seperti ini Koma atas Dan LL Itu adalah singkatan Dari will Ya contohnya I will She will We will Apostrophe Dan double L Itu adalah singkatan Dari will Kita lanjut Si cewek yang Rambut pendek Berkata Let's have a party We'll invite All our friends Bikin party yuk Kita akan mengundang Semua teman-teman kita Jadi dia Dia secara spontan Memberikan Apa ya Semacam ajakannya dia Ide nya dia Untuk bikin party Dan dia akan mengundang Teman-temannya Kemudian Si cewek yang berhijab ini Berkata Good idea Partinya disini Bukan party yang Ajib-ajib ya Maksudnya mungkin party Merayakan kelulusan Atau merayakan Pra Meetsmaster Gitu ya Next Kemudian Selanjutnya Ada percakapan lagi nih Antara si cewek yang pakai Bando Sama Ini cewek yang tomboy Si cewek yang pakai Bando berkata They are going to have a party Do you think they invite us? Kemudian si cewek yang tomboy Menjawab I'm not quite sure about that Jadi si cewek yang tadi pakai Bando berkata Mereka Akan mengadakan pesta Menurutmu kita diundang gak sih? Kemudian si Cewek yang tomboy menjawab Aku Gak tahu juga ya Soal itu Sekarang kita perhatikan Yang ini tadi Dia menyatakannya secara spontan Ya Karena dia pakai Will Nah sedangkan yang ini Dia pakai Are going to Atau be going to Atau be going to Kenapa? Karena Mereka Sudah tahu Pesta itu sudah direncanakan oleh mereka Sebelum Mereka Membicarakannya Mereka berdua ini Membicarakannya Ya Atau Kalau kita buat Dalam diagram itu Seperti ini Keputusan Yang kita ambil Pada masa sekarang Atau on the spot decision Secara spontan Itu pakai Will Ya lihat ini Ini ada now Yang diambil sekarang Atau now Berupa On the spot decision Atau keputusan yang spontan Itu maka Ciri-ciri dari Will Kita pakai Will Nah sedangkan Kalau Keputusannya Diambil Ya Pada Waktu Sebelum Sekarang Atau Sebelum Kita omongkan Ya Ini masa lampau Ini masa sekarang Sudah direncanakan Itu Kita pakai Be going to Itu ya Kalau direncanakan Kalau dibicarakan Pada saat itu juga Keputusannya Maka Dia pakai Will Tapi kalau sudah direncanakan Sebelumnya Ya Sebelum dibicarakan Maka kita pakai Be going to Kita lanjut Ini ada Contoh Latihan Soal ya Disitu ada Andi dan Budi Andi berkata Have you phone her? Budi menjawab Oh no I forgot I'm going to phone Or I'll phone her now Jadi Andi itu berkata Have you phone her? Sudahkah kamu menelponnya? Kemudian si Budi menjawab Oh no I forgot Oh tidak Saya lupa Nah disitu ada pilihannya Ada I'm going to phone Atau I'll phone Her now Yang artinya Sama-sama Saya akan Menelponnya sekarang Nah Kita cari Mana sih yang paling tepat Di antara kedua Pilihan ini Antara I'm going to phone Dan I'll phone Kalau kita Kalau kita lihat Situasinya Situasinya si Andi dan Budi Karena si Andi tadi nanya Kamu sudah menelpon dia enggak? Dan si Budi bilang Oh saya lupa Artinya dia Secara spontan Memberikan solusi Yaitu dia akan menelponnya sekarang juga Berarti yang kita pakai adalah yang I'll phone Gitu ya Dan contoh yang kedua Sorry I cannot join you tomorrow Maaf saya enggak bisa ikut Kamu besok I'll help Or I'm going to Help mom About the house Saya mau bantu-bantu Saya akan membantu Ibu saya di rumah Gitu Ya Nah disini kita lihat Kata kuncinya Atau cluenya Kata kuncinya adalah Tomorrow Besok Kalau dia Menyatakan tentang Besok Artinya Ini sudah direncanakan sebelumnya Nah Untuk sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya Atau sebelum Diomongkan Maka yang kita pakai adalah yang I'm going To Bukan I'll help Ya I'll help I'll itu hanya Hanya untuk I will itu hanya untuk Sesuatu yang spontan Seperti contoh nomor satu tadi Oke kita lanjut Yang ketiga Ada Citra disitu Sama Dilan Citra berkata I need some money Kemudian Dilan menjawab Oke I'll lend Or I'm going to lend you some Jadi disitu Citra berkata Aduh gue lagi butuh duit nih Gitu Terus si Dilan nya menjawab Oke Titik 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 Lend you some Aku akan meminjamkanmu beberapa Nah Menurut kamu Mana yang paling tepat I'll lend Atau I'm going to Dibukasi waktu 3 detik Satu Dua Tiga Oke Yang paling tepat adalah I'll lend Kenapa I'll lend Karena si Dilan ini Sebelumnya tidak tahu Kalau Citra itu butuh duit Gitu kan I need some money Setelah si Citra mengatakan Kalau dia sedang butuh duit Nah si Dilan memberikan Solusi yang spontan Yaitu dia akan meminjamkan Beberapa Ya Oke Sampai sini paham ya Nah Untuk penggunaan will Maupun be going to Itu ada beberapa Peraturannya Jadi tidak sembarangan Ya Kita anggaplah Ini namanya formula Atau rumus Jangan keburu Terbebani dulu ya Rumusnya itu mudah saja Untuk rumus will Yang kita pelajari pertama adalah Oh sorry Yang kita pelajari pertama adalah Rumus will Rumus will adalah Subject Tahu kan ya Subject ya Subject itu ada tujuh I You We They She He Aku Kamu Atau kalian Kita Tahu kami Mereka Dia Laki-laki Dia perempuan Dia laki-laki Dan Itu Jadi rumusnya adalah Subject Ditambah will Ditambah Bare infinitive Ini yang selalu ibu ulang Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya Bare infinitive Bare infinitive itu adalah Verb satu Ingat ya Verb satu Yang tidak pakai tujuh Untuk yang belum pernah ibu jelaskan Untuk yang kelas baru Yang baru bergabung ya Disini ibu Berjelas lagi ya Bare infinitive itu adalah Verb satu Yang biasanya orang Indonesia bilang Dengan verb satu Tapi tidak pakai tujuh Dia tidak didahului dengan tujuh Tidak diakhiri dengan tujuh Contohnya apa bujuh Contohnya adalah walk Atau berjalan Eat Go Dan lain sebagainya Ya Itu verb satu Kita lanjut ya Contohnya I will help you clean the classroom Saya akan membantumu membersihkan kelas Subjectnya adalah si I Kemudian kita masukkan willnya Lalu kita masukkan bare infinitivenya Atau verb satu tanpa tu-nya Help Baru selanjutnya adalah objeknya Ya Kemudian contoh yang kedua Ada She will come to the party Dia akan datang ke pestanya Ke pesta tersebut Subjectnya disini adalah she Kemudian kita masukkan willnya Lalu masukkan bare infinitifnya Atau come Dan objeknya To the party Contoh yang ketiga ada They Subjectnya itu they Will buy some milk and cheese Mereka akan membeli Mereka akan membeli Beberapa kotak susu dan keju They Itu subjeknya Mereka artinya Kemudian masukkan willnya Lalu masukkan bare infinitifnya Yaitu buy Membeli Kemudian objeknya Itu formulanya untuk Will Paham ya Zengeng Kita lanjut Nah sekarang kita masuk ke formulanya Be going to Nah ini tuh yang agak ribet ya Anak-anakku Jadi harus kalian Perhatikan dengan sangat baik Formulanya be going to Agak panjang Daripada yang tadi ya Ada subjek I you with the he she it Tadi Yang ini I you with the he she it Kemudian ada to be To be itu apa sih bu To be itu ini loh Padanan dari I you with the he she it Itu Padanannya Apa saja to be itu bu To be itu cuma ada tiga ya nak Ada M Ada R Ada is Nah bagaimana memadankannya bu Begini Kalau subjeknya I Maka to be nya adalah M Itu sudah pasti Si I sudah pasti menikah dengan M Ya Si I tidak mungkin menikah dengan R Ataupun si is I hanya miliknya si M Ya Kemudian ada you dan they Kamu dan Kamu kalian You itu artinya Ada dua ya Ada kamu dan kalian Kemudian ada they Mereka You dan they itu Pasangannya Atau padanannya To be nya adalah R Ya You dan they Pasangannya adalah R Jadi he Tidak boleh mengambil si R Karena R ini adalah miliknya you dan they Kemudian ada he she He she it Ya dia laki-laki Dia perempuan Dan itu Termasuk itu disini Itu termasuk Animal ya Animal Atau hewan Dan juga nama orang Misalnya budi Tono dan lain sebagainya Itu pakainya adalah is Ya Jadi tidak boleh salah-salah lagi Ini anak ya Kalau subjeknya I Maka to be nya adalah M Kalau subjeknya you dan they Maka to be nya adalah R Kalau subjeknya he she it Kucing Anjing Bebek Kemudian ada budi Andi Tono Itu pakainya adalah is To be nya adalah is Paham ya Oke kita lanjut Setelah kita masukkan subjeknya To be nya Baru kita masukkan going to nya Setelah going to baru kita masukkan infinitifnya Atau verb satu tanpa to Contohnya gimana sih bu Begini contohnya Contohnya I am going to help you clean the classroom I itu subjeknya ya Seperti yang ibu bilang tadi di tabel sebelumnya Pasangannya si I itu adalah M Ya dia tidak pernah berpasangan dengan to be yang lain Kalau I itu ya tidak pernah berpasangan dengan to be yang lain selain M Kemudian ada going to Going to Masukkan going to nya Lalu masukkan infinitifnya yaitu help Lalu ini adalah objeknya Saya akan membantumu membersihkan classroom Kemudian contoh yang kedua ada she Subjeknya adalah she Disesuaikan sama warnanya ya nak ya Is itu adalah to be nya She is Kemudian masukkan going to nya Lalu masukkan infinitifnya yaitu come Kemudian yang ketiga ada they Subjeknya adalah they Kemudian to be nya adalah are Masukkan going to nya Masukkan infinitifnya yaitu bye Mudah kan? Oke thanks for watching this video Any questions? Kalau ada pertanyaan silahkan Hubungi saya di whatsapp group kelas kita ya Ataupun di google classroom Tapi ibu jarang buka google classroom Jadi yang lebih gampang aja Lihat di tanyakan saja di whatsapp group Ya Untuk tugasnya silahkan Kamu buka Quiz yang ada Saya lampirkan di google classroom kalian Baca instruksinya baik-baik ya nak Tolong dibaca instruksinya Jangan di skip instruksinya Supaya kalian tidak Terus mencerca ibu Dengan Mencecar ibu Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Sebenarnya jawabannya itu Sudah jelas dan pasti ada Di depan mata kalian Oke I think that's all Have a nice day See you next week In the next video Bye Bye Bye